Jadi kemarin aku sudah membahas motor Suzuki ya, dan kenapa dulu ia lari sekarang sepi. Nah, ada lagi nih yang menarik dari Suzuki, tapi ini Suzuki mobil ya, yaitu kenapa di Indonesia mobil Suzuki itu kurang laku. Kita lihat di sini Suzuki diwakili oleh R3 dan XL7 ya, data penjualannya tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Suzuki, jenis pickupnya tidak dihitung, posisinya kalah jauh dibandingkan dengan sang pemimpin pasar, yaitu Avanza dari Toyota. Padahal soal nama, Suzuki juga terkenal kan? Ngomongin kualitas, kenyamanan berkendara, dia juga oke. Bahkan banyak temen-temenku yang pakai Suzuki, dan banyak penggunanya juga, merasa lebih puas menggunakan Suzuki dibandingkan dengan produk si pemimpin pasar itu. Soal harga lebih murah, model juga oke. Tapi kenapa ya, Suzuki itu kurang laku? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas di Drone Story di mengapa mobil Suzuki kurang laku di Indonesia, meskipun harganya lebih murah, modelnya bagus, dan memiliki sejarah panjang dalam dunia otomotif di Indonesia. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika produsen hendak memasuki sebuah pasar, baiknya memiliki daya tawar sehingga produknya itu bisa diterima, entah harga yang lebih menarik, produk yang lebih unggul, jaringan distribusi yang luas, atau iklan yang sering muncul di media. Nah, tapi, di pasar otomotif Indonesia, hal tersebut kayaknya nggak berlaku. Karena mau menawarkan produk yang bagaimanapun, juaranya ya tetap Avanza dari Toyota. Sesekali ia pernah ya disalih produk lain, tapi ya balik-balik Avanza lagi. Nah, mengapa bisa begitu? Karena Toyota, salah satu alasannya, mereknya, sudah dipercayai oleh konsumen. Menurut Verena Dewi, kepercayaan merek adalah persepsi akan kehandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman atau lebih pada urut-urutan transaksi atau interaksi yang dicerikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan kepuasan. Intinya, konsumen sudah percaya dengan merek itu. Nah, di Indonesia, kepercayaan terhadap merek memegang porsi yang besar dalam keputusan pembelian. Makanya nggak heran, mau ada produk yang lebih baik, lebih murah. Konsumen ya susah untuk beralih dari merek yang sudah ia percaya itu. Contohnya, ya Suzuki. Udah deh nggak usah ngomongin fitur, harga, atau apapun itu. Di Indonesia, kalau tidak Toyota, orang itu kayak ragu. Buktinya, penjualan paling laris mobil di Indonesia, ya memang dipegang sama Toyota kan? Dengan Avanza-nya, sama juga di pasar sepeda motor. Kalau nggak Honda, ya ragu. Terbukti penjualan sepeda motor paling laris di Indonesia, ya merek Honda. Nah, orang yang sangat percaya dengan merek tertentu itu, semenarik apapun tawaran dari merek lain, kayak kurang diindahkan. Makanya nggak heran, ketika mobil dari Cina menawarkan fitur oke, harga menarik, modelnya keren, ya tetap kurang dilirik, penjualannya kurang. Demikian juga mobil merek Suzuki. Nah, lalu kemudian timbul pertanyaan ya, percaya pada merek itu sebenarnya baik atau buruk sih? Ya ada baiknya, ada juga buruknya. Baiknya, karena membangun merek itu butuh proses yang panjang. Reputasi itu kan tidak dibuat dalam waktu semalam ya. Merek juga adalah janji kualitas. Membeli sebuah merek artinya membeli kualitas. Jadi, membeli suatu produk dari merek yang terpercaya, besar kemungkinan produknya baik. Tapi di sisi lainnya, percaya pada merek yang berlebihan, itu buruk. Karena membuat si pemilik merek jadi jumawa kan? Mau jual produk bagaimanapun ya bakalan diterima. Laris. Contohnya PGX ya, aku di rumah sudah punya Honda Beat. Ketika beli PGX, ekspektasi kutu kan tentu motor ini bakal setangguh Honda Beat gitu kan? Tapi kok motor ini tuh malah kayak secara build quality tuh kurang. Kayak kurang kuat. Bagus sih, tapi kayak kurang kuat. Kurang gitu. Nah, percaya dengan merek yang berlebihan, membuat produsen jadi kayak bisa seenaknya kan? Apalagi ketika konsumennya tuh bodoh amat, nggak peduli, nggak protes. Produsen itu jual produk yang bagaimanapun, toh tetap bakalan laku. Ada contoh yang bagus lagi nih, yaitu Gucci. Banyak media, reviewer mengatakan bahwa merek ini tuh sangat dilebih-lebihkan. Harganya terlalu mahal. Tapi bagi yang percaya, dengan merek Gucci itu, ya tetap aja belikan semahal apapun produknya. Contoh lain, Apple. Loyalistnya produk apapun, asal ada logo Apple-nya, ya bakal dibeli semahal apapun. Bahkan ketika merek yang lain, menawarkan harga yang lebih murah. Pernah kan dibongkar tuh komponen iPhone yang ternyata harga jualnya jauh sekali dari harga produksinya. Sementara HP lain menawarkan harga yang lebih masuk akal dengan spek yang juga bagus. Tapi ya tetap, para pemuja merek ya memilih Apple. Sama dalam dunia otomotif, itu pun terjadi. Makanya Avanza dari dulu, ya selalu bertengger di mobil dengan penjualan terbaik. Meskipun merek lain menawarkan produk yang mungkin lebih bagus, lebih murah, dan lebih-lebih yang lainnya. Kepercayaan itu juga berlaku untuk berbagai macam produk lainnya ya, misalnya konten YouTube. Ketika David Jejetin membawakan video review Xiaomi terbaru nih misalnya, tentu orang akan lebih tertarik untuk menyimaknya, dibanding dengan reviewer kemarin sore misalnya. Bukan berarti review kemarin sore itu jelek ya? Bukan. Tapi lebih ke, karena David sudah dipercaya, memiliki reputasi, memiliki perjalanan karir, dan orang menjadi nyaman karenanya. Makanya kadang membuat kita heran kan, ada sebuah produk, susu R3 nih misalnya, itu kan sudah bagus. SL7 juga luar biasa. Tapi kenapa penjualannya itu sangat jauh dibandingkan dengan Avanza? Ya karena di dalam penjualan, sebelum bahas tentang desain, mesin, harga, orang itu sangat mempertimbangkan mereknya, sebagai dasar pertimbangan keputusan pembeliannya. Contoh lain kayak Indomat Alfamat lah, kan banyak kan tuh peniru-penirunya, tapi orang-orang memilih tetap membeli di Alfamat Indomat. Bahkan meskipun toko itu tampak bagus, luas, lengkap, mungkin harganya lebih murah, tapi orang tetap percaya dengan Indomat Alfamat, karena mereknya sudah dipercaya, terpercaya. Menurut Lao Dan Li, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap merek. Ketiga faktor ini berhubungan dengan tiga entitas yang tercakup dalam hubungan antara merek dan konsumen. Ada pun ketiga faktor tersebut adalah merek itu sendiri, perusahaan pembuat merek dan konsumen. Suzuki kita tahu memiliki produk yang bagus ya, tapi ada satu momen di mana kemudian ia mendapatkan citra sebagai mobil murah, yang mana citra itu tentu bukan citra yang baik. Tahun 90-an, di mana saat itu mobil angkot populasinya sangat banyak, Suzuki digunakan sebagai angkot, karena murah, handal, irit, tentu itu adalah hal yang bagus ya, tapi karena orang Indonesia membeli mobil itu salah satu alasannya demi gengsi, maka membeli mobil dengan citra mobil murah tentu kurang menguntungkan. Toyota saat itu juga sama sih, banyak kendaraannya yang digunakan sebagai mobil angkutan, tapi karena Toyota itu juga punya kendaraan yang dianggap mewah, mahal, kayak salah satunya Alphard, citra Toyota tidak lantas dianggap sebagai merek murah. Selanjutnya karena di Indonesia, mobil-mobil Suzuki memang banyak hadir di kelas harga terjangkau, citra mobil murah ya kayak makin terpelihara kan? Ya tentu ada banyak faktor lainnya ya, seperti perilaku konsumen di Indonesia yang sangat konsen dengan harga jual kembali mobil baru yang ia beli. Belum beli mobil baru sudah mikir harga secondnya, dan karena Suzuki dikenal harga jual kembalinya kurang bagus, jadinya ya makin membuat mereknya kurang menarik untuk dipilih. Bahkan meskipun Suzuki itu sekarang punya banyak ya produk-produk mobil yang keren dan mahal, tapi itu kayak kurang kuat mendongkrak citranya. Ya kalau mau membahas mengapa merek Toyota mendapatkan kepercayaan di masyarakat Indonesia, tentu kita akan bicara sejarah yang panjang ya, tentang produk yang berinovasi, konsistensi, produk yang unggul, termasuk bagaimana perusahaan itu melayani pembelinya. Kita tahu Toyota konsisten menghadirkan produk baru, di mana hal itu tentu menyegarkan permintaan, mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kita juga tahu dealer Toyota itu ada di mana-mana, sampai ke tingkat kabupaten, dan rame. Jadi hal itu menjadi faktor penambah kepercayaan masyarakat. Suzuki sebenarnya juga sudah lama ada di Indonesia. Produk-produknya itu juga banyak yang kita kenal. Tapi kalau dibandingkan dengan Toyota di Indonesia, Suzuki itu ya memang harus mengakui, kalau soal menggara pasar otomotif, Toyota itu jelas lebih serius. Sebenarnya kalau mau membandingkan ya, antara satu produk dari brand satu dengan produk dari brand lain, itu kadang bedanya ya nggak terlalu jauh yang signifikan. Tapi ya tadi diakui atau tidak, merek memang menjadi faktor penentu keputusan beli seorang konsumen. Kita bahas R3 deh. Desain oke, suspensi enak, kekedapan kabin bagus, irit, spare part di mana-mana, murah, tenaga juga prima. Sama Avanza, sebenarnya kalaupun dibilang kalah, kalahnya itu juga nggak jauh-jauh amat. Beberapa malah ada yang bilang R3 itu lebih enak. Tapi kita tahu fakta penjualan R3, dibandingkan dengan Avanza, bedanya itu sangat jauh. Ya begitu, bahwa sebuah produk ketika merknya sudah dipercaya, akan mendapatkan hadiah kemudahan ketika menjual produk-produknya. Tentu dengan kualitas yang selalu dijaga ya. Sementara bagi pesaingnya, butuh usaha yang jeli, karena mau jual bagus pun, murah pun, orang itu masih ragu-ragu. Dan itu perjuangannya memang harus ekstra. Lihat terus pertanyaannya kemudian begini, kalau dengan fakta seperti itu, susah dong buat bersaing dengan si merk yang sudah terpercaya tadi. Dan jadinya nggak hanya Suzuki aja dong, merk lain bakalan susah juga kalau mau bersaing. Jawabnya, betul. Malah di luar produk otomotif pun, merk yang sudah dipercaya, memang di mana-mana ya susah untuk dikalahkan. Kayak Alfamat Indomat, Shopee Tokopedia, dan contoh-contoh lainnya. Banyak. Teman-teman, ada yang tahu merk-merk apa aja yang sudah dipercaya orang dan susah untuk dikalahkan? Meskipun pesaing itu menghadirkan produk yang lebih baik, lebih murah? Silahkan komen ya. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax